KWK memanggil 4 orang saksi guna memproses penyidikan kasus surat keterangan lunas bantuan likiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI. Dari keempat orang saksi, satu diantaranya merupakan mantan Menteri Keuangan RR Formasi, Bambang Subianto. Namun, usai pemeriksaan yang berlangsung selama 2 jam, Bambang Subianto disusul saksi lainnya, yakni mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Edwin Gerungan, pergi meninggalkan gedung KPK. Tanpa memberi keterangan apapun terkait pemeriksaan, Bambang Subianto beserta 3 saksi lainnya diperiksa penyidik KPK hari ini, guna memberikan keterangan atas 2 tersangka SKL BLBI, Icih Nur Salim dan Syamsul Nur Salim. Kedua tersangka tersebut diduga memiliki peran masing-masing dalam perkara SKL BLBI. KPK juga mempertimbangkan untuk memanggil kedua tersangka SKL BLBI, Icih dan Syamsul Nur Salim, mengingat pada pemanggilan pertama, keduanya mangkir dari pemeriksaan.